Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam menjaga bisnis yang bertajuk strategi kadin bersama asosiasi dalam upaya mendorong ekspor dan impor di tahun politik. Kami juga mengundang Anda Pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Pak Koko tadi kita sampai di strategi yang dilakukan importer ini seperti apa Pak? Strategi bagi importer tentunya memang dengan situasi plus dolar seperti ini memang kita dari istilahnya pembelian dari supplier tentunya juga berkurang maka dibatasi juga mau tidak mau. Karena memang sambil melihat kondisi lapangan, kondisi keadaan perkembangan ekonomi juga harus kita lihat. Dan strategi yang lain kita juga akan mengedukasi pada anggota tentunya ayo kita juga berbondok-bondok anggota untuk mensosialisasikan istilahnya informasi-informasi dengan kejulak-kejulak plus dolar seperti ini. Hampir sama dengan yang dilakukan di Kadin ya? Iya, iya. Nah ini pastinya kan setiap tahun perubahan ekonomi ini pasti tidak bisa dielakkan begitu. Pasti strategi yang dilaksanakan itu juga pasti akan berbeda setiap tahunnya begitu ya Pak? Iya, iya. Setiap tahun akan berbeda memang. Oke, kalau kita melihat infrastruktur nih sekarang di Jawa Tengah ini sudah gencar sekali infrastruktur dari mulai pembangunan jalan tol, kemudian pelabuhan, ada tol laut, kemudian bendar udara juga sudah diperbarui. Nah ini ada pengaruhnya tidak untuk kegiatan ekspor dan import ini, Pak Edo? Kalau ini untuk kita di anggota Kadin itu, saya melihat ini baik eksportir maupun importer ini, kita harus merasa bangga kan dengan ini, dengan perkembangan Jawa Tengah ini, baik infrastrukturnya ini sudah sangat berkembang dan perkembangannya sangat baik. Dan misalnya ini bandaranya juga sangat baik gitu kan. Kalau dulu itu misalnya saya mendapat tamu dari luar gitu, mereka ini kadang-kadang kita merasa ini diledek oleh mereka gitu. Bahwa ini tidak pede gitu ya. Iya, ini tidak pede gitu. Tapi sekarang ini kita harus bangga menjadi warga Jawa Tengah. Bahwa bandara kita sudah sangat baik. Nah untuk yang lain, saya kira ini sebagai infrastruktur penunjang untuk ekspor maupun impor, saya kira ini Jawa Tengah ini kan tidak ketinggalan, baik dari sudut pelabuhannya juga kan itu banyak kapal yang bisa singgah ke Jawa Tengah ini, Tanjung Emas khususnya. Jadi untuk ini sebenarnya sudah cukup baik. Apalagi kalau kita lihat itu di Jawa Tengah ini sekarang juga berkembang dengan perkembangan adanya beberapa kawasan industri yang dapat menunjang ekspor, peningkatan ekspor kita. Nah ini saya harap, kita berharap dari pengusaha ini bahwa pemerintah itu memberikan dorongan dan sinergi yang baik untuk agar kawasan-kawasan yang ada ini ini dapat dimanfaatkan dan dapat dimasukkan oleh, didatangi oleh investor-investor yang terutama nanti itu apalagi bisa memberikan dampak ekspor, peningkatan ekspor. Ya itu harapan kita bersama ya. Betul ya Pak Koko. Ini infrastruktur juga sudah berarti dirasakan juga oleh importer. Jadi harapan itu investor-investor asing berbondong-bondong, berinvestasi di Jawa Tengah. Harapannya seperti itu. Jadi kalau ada investasi di Jawa Tengah tentunya Jawa Tengah akan menjadi perhikuman berkembang, jadi rame, tenaga kerja, jadi semua bisa berimbas ke sektor lainnya. Nah ini kalau bicara tentang ekspor-import ini juga nggak jauh-jauh dari pungli. Nah ini menurut Pak Koko seperti apa nih Pak? Nah untuk pungli sekarang sudah tidak ada. Sudah dijamin tidak ada ya? Sudah dijamin tidak ada, memang sudah. Sekarang dengan era keterbukaan dengan sistem IT dengan kita melakukan importasi, melakukan gerakan, apa istilahnya proses dokumen sampai sending, sekarang kan pakai IT semua. Pakai digital, di custom pun juga sudah jelas, itu di penumpukan juga pakai IT. Nah ini sekarang lagi mau menggalang dengan sistem IT, kita mau mencoba dengan shipping. Shipping selama ini belum menggunakan IT. Dari Sabtu libur, minggu libur. Padahal kita mau proses barang keluar, nggak bisa. Nah kita sudah, Ginsi kemarin sudah mengusulkan bekerja sama dengan salah satu BUMN ya, jadi KSO Sengobindo, jadi tentunya kita harapkan dengan pihak lain bisa menjadi partnership istilahnya untuk proses kemudahan. Daripada pembayaran shipping. Jadi istilahnya kayak travel loka, kita nyebut BL, sudah terimput, kita sudah bayar pakai e-banking, barang bisa keluarkan seperti itu Pak. Lebih praktis pastinya. Lebih praktis tentunya. Ya, pungli sudah tidak ada. Nah kalau pajak, ini kalau importer ini kan agak gimana ya Pak? Karena pajak ini dinaikkan atau bagaimana nih kebijakan dari pemerintah? Kalau mengenai pajak, mah justru kita sudah sudah diimporti sudah melakukan sumbang sih ke pemerintah dengan adanya PDRI, pajak dalam rangka import tentunya. Itu kan sudah besar juga gitu kan, sudah ada kontribusi juga. Baik. Jadi tidak masalah ya? Ya, saya kira itu masalah ini perpajakan itu kan sudah ada undang-undang yang harus kita ikutin itu. Memang ada belakangan ini, ada peraturan perpajakan yang berhubungan dengan importer ini kan. Memang ini kan ada ya mungkin itu mungkin sebagian dari importer ini kan sudah merasakan bahwa ini kan untuk pemerintah untuk menekan defisit perdagangan kita ini. Sehingga ini untuk barang-barang konsumsi yang kira-kira ini mungkin sudah ada di produksi di Indonesia. Ini agar diprotek melalui salah satunya ada ini peraturan perpajakan misalnya tentang PPH-nya yang dinaikin dari 2,5 menjadi 7,5 atau 10. Ini memang ini, ini instrumen-instrumen ini ya saya kira ini cukup baik untuk ini ya, untuk ini tapi ya kita berharap juga ini bermanfaat untuk menekan defisit perdagangan kita ini. Baik, dan ini kan sudah masuk di tahun politik. Ini apa sih yang diharapkan oleh para pengusaha ekspor dan import ini pada pemerintah yang terpilih nanti? Tapi kita akan jawab selepas jeda ya, tidak jawab sekarang. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jago Bisnis, kami akan segera kembali.